Halo semuanya, di video kali ini kita akan beritahu kalian 13 hero yang bisa kalian gunakan untuk naikin rank secara cepat di season 12 ini, bahkan kalau kalian bermain solo. Oke langsung aja tanpa basa-basi kita mulai dengan hero pertama. Di urutan pertama ada Harith, hero yang satu ini selalu terkena ban karena kemampuannya yang mampu membalikan situasi seorang diri, dengan skill ultimate nya dia hampir bisa bikin skill 1 dan skill 2 nya seperti tanpa cooldown sama sekali. Nah jadi dengan begitu Harith bisa spam skill seperti orang gira lalu memusnahkan musuhnya. Lebih buruknya lagi adalah skill pasifnya bisa ngasih ketahanan lebih, yaitu pengurangan waktu stun. Nah buat mengenai musuhnya, jadi semakin banyak musuh di sekitarnya maka semakin lama durasinya. Ditambah lagi dia ini bisa dapet damage yang cukup tinggi dengan item seperti lightning trancheon dan juga calamity sky. Maka dengan kedua item tersebut, damage nya akan semakin gila. Next di urutan berikutnya ada Gusion, sang spesialis combo. Dia adalah ancaman besar untuk hero-hero lembek. Karena Gusion ini bisa dengan mudah bikin musuh menjadi KO bahkan sebelum mereka tahu hal itu bakalan terjadi. Semakin cepat kalian bisa melakukan combo, maka semakin efisien kalian bisa melawan musuh baik secara fisik maupun mental. Dengan melihat kombo Gusion yang seperti sekejap mata, maka banyak orang yang mulai putus asa untuk melawan hero yang satu ini. Dengan sedikit latihan, kalian akan bisa menguasai kombo dan timing Gusion dengan pas. Lalu dengan mudah menghancurkan lawan kalian yang lembek hanya dalam beberapa detik. Kalian bisa jadi pemain yang bersinar dengan hero yang satu ini, bahkan ketika kalian main solo, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, yaitu memanfaatkan dengan baik kombo dan timing yang dimiliki oleh Gusion. Lalu diurutan berikutnya ada Hell Card. Hero yang satu ini adalah salah satu hero yang punya resiko tinggi, tapi juga punya reward yang tinggi. Hell Card terlalu lembek dan bisa dengan mudah dibunuh, tapi juga di waktu yang sama, dia punya damage yang sangat tinggi untuk membunuh hero-hero yang lembek. Ditambah lagi, dia punya skill ultimate yang bisa membutakan musuhnya. Jadi musuh nggak bisa tahu atau ngelihat di mana teman mereka, sehingga bisa bikin strategi lawan jadi terhambat dan kocar kacir. Sementara ketika nggak ada seorang pun yang bisa ngelihat temannya sendiri, ini bakalan jadi lebih mudah untuk mentarget hero lembek dan tank dari lawan nggak akan bisa melindungi mereka, bahkan mereka nggak tahu di mana temannya berada. Dan juga ketika skill ultimate Hell Card aktif, ini bisa ngasih assist, bahkan ketika Hell Card nggak ngasih 1 damage pun. Jadi gue sarankan kalian untuk bikin Wizard Boots segera ketika teamfight dimulai, lalu gunakan skill ultimate kalian dan kalian akan menikmati gold secara gratis. Yang keempat adalah Lunox, hero yang sangat kuat dalam mode cahaya dan jahat dalam mode gelapnya. Dia ini benar-benar magi yang harus dihadapi. Dengan burst damage yang berturut-turut dan imunnya yang gila, dia pasti akan bikin kalian jengkel. Pada mode light form, dia bakalan dapet tambahan psikal dan magical defense, yang mana hal ini akan membuatnya tidak mudah untuk digeng dan dengan skill ultimate-nya yang bisa menolongnya saat dalam situasi yang kacau. Kalau dalam mode dark, dia akan memiliki peningkatan magic penetration. Dengan demikian, dia bisa mengeluarkan fury-nya lebih besar lagi, ditambah lagi skill ultimate-nya yang akan menghilangkan cooldown dari skill 2-nya. Jadi kalian bisa spam skill deh. Dengan kesimpangan yang baik antara 2 modenya ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan musuh dan kembali ke lane dengan aman. Next, ada Selena Sang Mage Abyssal. Dia punya dua bentuk, yaitu range dan juga mill. Dalam mode range, dia bisa berdiri di belakang tank dan melempar ular ke musuhnya, lalu membuatnya terkena stun dengan durasi yang sangat lama. Pada mode mill, dia bisa menghasilkan damage yang besar dan serta memastikan gak ada lagi musuh yang tersisa. Kombinasi dari kedua mode-nya lah yang menjadikannya sebagai ancaman. Dengan beralih di antara mode tersebut, bisa merefresh cooldown reduction skill-nya. Jadi, lebih baik kalian sering beralih mode untuk memaksimalkan skill tersebut. Hayabusa adalah salah satu hero assassin terbaik untuk solo lane di meta sekarang ini. Dia bisa dengan mudah memusnahkan siapapun dalam pertarungan dan dengan mudah juga menekan turret jika turret tersebut diabaikan. Nah, dengan menggunakan skill quad shadow-nya, dia bisa dengan mudah lari dari situasi yang bahaya. Bahkan pergi ke suatu target dan membunuhnya, lalu dengan cepat pergi kembali ke tempat semula. Dia mungkin gak terlalu bersinar dengan baik pada team fight, tapi itu tidak berarti gak bisa ngapa-ngapain di lain hal. Nah, kalau dibiarkan begitu saja, dia bisa farming dengan cepat dan menghancurkan target dengan mudah bahkan dalam team fight. Nah, kalau kalian cukup bodoh untuk melawan Hayabusa dalam pertarungan level, gak ada yang bisa ditawarin kecuali kematian kalian sendiri. Kimmy Hero pertama dengan tombol serangan yang bisa diarahkan. Kalian bisa menentukan ke arah mana yang kalian ingin untuk menembakkan basic attack-nya, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal terbesar yang harus kalian takuti adalah burst damage-nya di early game. Dengan skill pertamanya, Kimmy bisa ngasih damage yang masif ke musuh dari awal permainan dimulai. Dan yang terburuk adalah semua skill-nya yang lain, bahkan basic attack-nya bisa mengembalikan energinya. Hal ini bisa membuatnya untuk spam skill 1 lebih banyak lagi. Nah, untuk menambahkan sesuatu yang lebih, jarak tembak serangannya yang jauh akan memastikan gak ada lagi musuh yang tersisa di battlefield. Kagura Sang Ratu Kombo Sering sekali dikatakan begitu ketika Kagura ini melakukan kombonya dan bikin musuh menunggu kematiannya. Mempunyai 6 skill yang masing-masing skill saling mendukung, tapi seringkali bikin pemain susah untuk memahami menggunakan skill yang mana di awal permainan. Tapi setelah kalian bisa menggunakannya, yang bisa kalian lakukan adalah, kalian akan kagum dengan kombonya yang sangat cantik saat dia membasmi dan mendorong musuh. Nah, dengan latihan yang rutin, kalian bisa menjadikan Kagura sebagai hero magi paling mematikan di game. Dengan skill pasifnya, dia bisa menghancurkan apapun, dan itu gak peduli seberapa besar HP kalian. Damage skill pasifnya berdasarkan pada maksimal HP. Jadi, semakin tinggi HP kalian, maka semakin besar damage yang akan kalian terima dari hero yang satu ini. Untuk bikin hal yang lebih gila lagi, kalau kalian menggunakan carry, kalian cukup pakai item golden sword, dan kalian akan melihat skill pasifnya setiap kali hit. Apalagi kalau kalian build menggunakan bloodlust axe, maka dia akan hidup dengan lifesteal dari damage skill pasifnya. Nah, kalau digunakan dengan benar, carry bisa jadi ancaman yang serius untuk lawannya, terutama untuk seorang tanker. Mereka bahkan gak akan pernah tahu HP mereka lenyap begitu saja di hadapan carry. Fanny mungkin adalah hero yang paling gila dalam game. Gak peduli berapa kali hero ini di rework atau di nerf, orang akan tetap punya cara untuk menggunakan hero yang satu ini untuk menghancurkan kalian. Fanny adalah pilihan terbaik untuk bermain solo, dan ini bergantung pada skill kalian. Tergantung gimana kalian menggunakannya, Fanny bisa dengan mudah mempermainkan pertahanan musuh dengan damage yang begitu besar. User Fanny yang GG bisa dengan mudah menyamperin musuh dengan kabel dan tornado-nya, sementara musuh tersebut gak akan bisa ngapa-ngapain di sana. Tapi ingat ya, semua itu bisa terjadi hanya dengan skill yang mantap. Pokoknya, Fanny ini adalah hero yang membutuhkan skill tinggi supaya kalian bisa dengan mudah mengalahkan musuh. Salah satu MM paling ganas di Mobile Legends, Cloudy. Untuk menjadikannya bersinar, kalian cuma butuh satu item, yaitu Demon Hunter Sword. Nah, cukup dengan build ini, kalian akan menyaksikan keajaiban. Untuk menjadikannya sebagai pembunuh tank, cukup dengan combo dari Demon Hunter Sword dan Golden Sword, HP tank pasti langsung turun secara gila-gilaan. Nah, kalau kalian pengen jadiin hero yang satu ini sebagai pemusnah hero lembek, yaitu cukup dengan build critical damage. Karena skill-nya adalah semua basic attack, jadi critical dari item lainlah yang akan mempengaruhi. Secara keseluruhan, dia adalah hero yang luar biasa. Sangat disarankan untuk farming sampai kalian mendapatkan item Demon Hunter Sword dan jangan biarkan satu musuh pun untuk bisa farming dengan leluasa. Salah satu hero terbaik di Mobile Legends, dia adalah hero yang paling sering dipik dan hampir cocok jadi semua role. Seluruh skill-nya menaruhkan efek knock-up, imun yang lumayan gila, dan single target dengan durasi yang panjang, hampir memastikan kematian lawan yang terkena. Kalian bisa ngebuild hero yang satu ini dengan dua cara, yaitu build tank yang bisa melindungi teman kalian dengan skill knock-up-nya, atau kalian bisa build attack dan melindungi tim kalian dengan membunuh lawan. Skill ultimate-nya, kalau lagi digunakan dengan bijak, bisa dengan mudah mentarget satu hero dan membunuhnya sebelum hero tersebut mengeluarkan skill apapun. Dan hero yang terakhir adalah Lancelot, ya meskipun gak sebagus dulu, Lancelot bisa jadi aset penting dalam game kalau kalian gunakan dengan baik, yaitu berkat damage-nya yang tinggi, cooldown reduction yang cepat, dan imun sangat berguna di beberapa situasi. Dengan cooldown yang cepat, dia bisa dengan mudah mengharas musuh dengan mencicilnya. Dia bisa melakukan bahkan mengejam mereka dengan skill dengan damage yang tinggi. Kalau skill 2 imunnya digunakan dengan benar, maka dia bisa keluar dari situasi sial dengan mudah, dan bisa bikin skill ultimate musuh jadi boros. Secara keseluruhan, ini tergantung bagaimana kalian menggunakannya dengan baik. Pokoknya, dia masih punya potensi untuk menghancurkan musuh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa hero yang kita percaya bisa dengan mudah digunakan untuk solo rank, dan bikin rank kalian naik dengan cepat. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.